Ini penampakan di dalam, bisa aman banget ini Jadi ketika lo pegang gini, terasa airnya cuman gak ada dingin-dinginnya sama sekali Intensitas turahnya itu tekanannya tinggi banget sebenernya Tapi gak tembus sama sekali disini Si bahannya itu menolak air untuk masuk ke dalam, untuk rembes ke dalam Ini nih salah satu tenda yang bisa dijadikan pilihan buat lo yang suka Melakukan pendakian berkelompok atau komunitas, ini cocok banget Ini kayaknya satu keluarga cukup nih Yaudah kita bongkar bagian dalamnya aja nih Berset lama banget ya kalau yang 6 Ini agak gede nih, jadi bakalan lama kalau mau ngopi, ngopi aja dulu Di bagian terasnya aja udah segini nih Udah segini, gimari di bagian dalamnya bakalan tinggi banget Kayaknya kita kalau nikah beli tenda aja dah yang ya Jangan beli rumah ya, ini aja cukup kayaknya Oke Berset ini gede banget ya Bisa lo lihat disini, gue gak mau langsung duduk Gue pengen langsung mengetahui tingginya kayak gimana Karena emang rata-rata ada yang nanya Bang, rekomendasiin dong tenda yang bisa buat sholat gitu kan Ini bisa nih bro, nih kita lihat Gue tuh mempunyai tinggi di 170 cm Jadi buat cewe-cewe yang 165 cm mungkin atau di bawah itu Ini bakal nyaman banget mungkin gak sampai nyentuh Kalau gue sih 170 cm masih nyentuh nih di bagian atasnya Tapi ini bener-bener cocok banget buat lo yang selalu melakukan sholat Pada saat di gunung ini cocok banget untuk sholat Satu sampai dua orang bisa disini nih Aduh Ini gue ngerasa di kos-kosan ya Luas banget, ini bisa nyimpen kulkas nih kayaknya disini nih Tipi segala macam lemari ini karena bener-bener luas banget Nih, untuk panjang dari sini Kesini itu dipanjangnya itu ukurannya itu 290 cm Hampir 3 meter ya Nih, lu lihat perbedaannya Lu lihat tangan gue Tuh, gak nyampe Gak nyampe, gak bisa nyentuh bagian ujung sana Karena emang ini panjangnya itu 290 cm Oke, nah untuk bagian panjang kesininya Yaitu 230 cm nih Nah, masih bisa nyentuh lah Karena ini penting banget Banyak orang-orang yang salah pilih tenda itu Tidak melihat kapasitas Jadi apakah tendanya itu bisa buat berapa orang Jadi ukuran itu sangat-sangat penting Di compare dengan rata-rata tinggi orang Indonesia Atau tinggi-tinggi personil dari kelompok pendakian kalian Oke, nah sama aja Disini juga ada pocketnya Tidak ada yang berbeda Disini ada pocket, 2 pocket Terus disini ada 2 pocket juga Nah, untuk sirkulasinya Ada 1 disini sama kayak yang tadi sih Cuman jujur aja ini Salah satu tenda yang gue rekomendasikan Buat lu yang selalu melakukan pendakian itu rame-rame Ini menurut gue sih Bukan 6 ini 7 mungkin 8 orang cukup ini Luas banget Gila, lu bisa kayak pindang disini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, itu dia sebenernya beberapa pilihan ukuran yang bisa lu pilih Lu mau untuk couple atau buat single solo hiking gitu kan Lu pilih yang 2 tadi Tapi kalau untuk bertiga atau berempat Itu kan bisa yang pilih Borneo 4 Nah, untuk kelompok yang banyak kayak gini atau komunitas Atau mungkin lu yang suka ngerentalin alat-alat outdoor Lu wajib punya sih ini nih Ini cukup buat 6-8 orang Aduh Ini gerah banget kalau di gunung ini mantep nih Bakaran hangat banget nih kalau malam-malam Apalagi mau musim panas ya Oke, kita akan lebih mengupas tentang bagian inernya Tetapi dengan posisi flashit kebuka Agar kita mengetahui bagaimana kualitas frame yang disuguhkan dari tenda Borneo ini Oke, kita bongkar tendanya Jadi kan tadi kita cuma lihat di dalam doang untuk inernya Nah, untuk bagian kelihatan tampak luarnya tuh kayak gini nih Jadi si tendanya itu untuk pemasangan framenya itu Semacam tenda-tenda yang kekinian banget Jadi nggak kalah tenda-tenda yang jaman dulu yang ditusuk-tusuk itu Kadang suka putus di tengah-tengah Kalau ini aman tinggal di cantol-cantol gini doang nih Nih, itu tinggal cantol-cantol gini doang Jadi aman banget Set Nah, ini Jadi pasti lu heran nih Ini sebenarnya framenya itu frame apa bang? Karena ini kok warnanya orange baru banget Jadi ini frame fiberglass poles Jadi ini tuh tetap frame fiberglass Cuman warnanya tuh lebih orange Jadi warna hitam katanya udah nggak jaman ya Apa itu warna hitam? Jadi sekarang tuh trendnya kayak gini nih Ini akan jadi trend 2021 Karena untuk frame fiberglass ini akan berwarna orange seperti ini nih Tuh, karena emang ini Ini CEO-nya itu saudara nama Sopi ya Jadi orange putih, orange putih Sama banget nih Jadi ini frame fiberglass ini Sebenarnya keuntungan lu memakai frame fiberglass itu Tidak akan terjadinya abrasi untuk jangka panjang ya Dan tidak ada resiko karat juga Aluminium alloy itu akan kemungkinan karat Kalau si fiberglass ini tidak akan berkarat sama sekali Yang penting perawatannya bagus banget Oke ini frame-frame yang akan kalian temui di tenda-tenda 2021 Yang bisa kalian miliki nantinya Oke Lu tau kenapa gue pake payung? Karena gue tau bakal hujan nih Tadi udah dapet WA-nya Ini gue sekalian tes si flashitnya Yang tadi bahannya 190T 2500mm Nih gue hitung ya Hujan pasti Satu, dua, tiga Nah kan Iya ada operatornya disitu Nih Kita liat tuh Berguna banget kan payung nih Nah jadi sekarang kita tes Bagaimana kekuatan dari si flashit ini Menahan air hujan Nanti akan kita perbesar juga Ini kan cuman Grimis-grimis kecil Nanti kita Kita kasih dengan curah yang lebih besar nih Airnya Nah ini tuh emang kayak daun talas tuh Lu liat Wah ini hujan-hujan di gunung-gunung Indonesia Ini bakal aman banget sebenernya tuh Lu liat Si bahannya itu menolak air untuk masuk ke dalam Untuk rembes ke dalam tuh Jadi emang kerapatan yang dipakai pada bahan ini tuh Cukup banget Hingga menghasilkan kayak gini tuh 2.500 mm untuk ketahanan curah hujannya Untuk di gunung-gunung Indonesia Parah banget Lu liat Nih disini ada logonya Lu liat Tuh Gue tau ini yang pegangnya pasti pegawah Tapi gak apa-apa Kita kerjain dulu CEO kita Jadi nanti kayak gini Kemungkinan aman banget Tapi tetap kita lihat di bagian dalamnya Bagaimana penampakan ketika terkena air hujan di luar Di dalamnya apakah rembes Apakah kondensasi Apakah gimana Kita lihat nanti di bagian dalamnya Oke Nah Ini penampakan di dalam Biasa aman banget ini Jadi ketika lu pegang gini Kerasa airnya Ini cuman gak ada dingin-dinginnya sama sekali Tuh Ini Intensitas curahnya itu Tekanannya itu tinggi banget sebenernya Tapi gak Gak tembus sama sekali disini Dan gak ada kerasa kondensasi sama sekali Itu lu bisa liat disini Apalagi di bagian atasnya disini Ke atas pak Lihat Walaupun hujan Dengan tekanan yang sangat tinggi Ini sangat-sangat aman Itu cuman Cuman bulir-bulir gini doang Kelihatan gak ada yang tembus sama sekali Makanya dengan harga saya yang sangat murah Wah ini Gue jamin bakalan Jadi saya gak inseran sih Di 2021 Beneran Saya agak tembus sama sekali Nah itu dia Tenda-tenda yang Sudah kita review Sekarang ini dari tenda Dari Mountain In Sport Yaitu seri Borneo Ada seri Borneo 2 Ada seri Borneo 4 Ada seri Borneo 6 Nah Untuk harga-harganya pun Nanti aja Lu pantengin aja terus Instagramnya Jelatan Adventure Sama Instagramnya Mountain In Sport Lu follow aja Kedua Instagram itu Karena nanti untuk harga Akan di upload Di Instagram-Instagram tersebut Dijamin sih Dijamin untuk harga-harga Dari tenda Mountain In Sport ini Sangat-sangat murah Jauh dengan harga-harga tenda Yang sebelumnya udah ada Jadi lu tinggal pilih aja Lu lebih suka ukuran yang 2 Atau ukuran yang 4 Atau ukuran yang 6 Oke Kalau lu suka dengan tenda-tenda ini Lu like aja Cuman belum bisa dibeli Karena nanti di Bulan-bulan Desember Baru bisa di Lu beli Karena diedarkannya Di bulan-bulan itu Oke thank you Buat kalian semua Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Karena setiap minggunya Kita akan terus Mengupdate barang-barang terbaru Yang ada di toko kita Jangan lupa juga untuk Like sama share Di channel youtube ini Karena share itu wajib banget Biar teman-teman kalian juga Tau info-info menarik Seperti ini Thank you banget Buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax